Hujan deras yang mengguyur Padang sejak Rabu siang hingga Kamis dini hari menyebabkan banjir di puluhan lokasi. Dari data BPBD, 22 lokasi digenangi banjir dengan ketinggian yang bervariasi, dari 30 cm hingga 1,5 meter. Sebagian besar daerah di utara Kota Padang digenangi banjir, seperti di daerah Anak Aya, Parak Buru, Sungai Sapiah, Dadok Tunggul Hitam, hingga kompleks perumahan di belakang kantor wali kota. Menurut warga, sekitar jam 8 malam, air tiba-tiba naik dengan cepat. Akibatnya, mereka tak sempat mengevakuasi barang-barang dan perabotan rumah tangga ke tempat yang lebih tinggi. Akhirnya Bada Isa lah Pak. Jadi kami nggak nyangka ini air langsung masuk. Kan kalau banjir biasa kan pelan-pelan, kan nampak. Ini langsung air masuk gitu. Jadi nggak tahu barang-barang yang penting-pentingnya yang bisa diselamati. Seperti mendadak ya Bu ya? Ya, itu yang bisa diselamati. Pak pakaian tuh udah nggak bisa diselamati, nggak kasur-kasur. Karena air naik dengan cepat dan mengalir deras, warga berinisiatif mengikat mobilnya dan ditambatkan ke tiang beton. Hal ini dilakukan agar kendaraan tersebut tak dihanyutkan air. Menurut Wali Kota Padang, banjir bandang yang terjadi di daerah Kota Tangah diduga akibat jebolnya salah satu tanggul penahan air yang ada di hulu sungai Batang Air Dingin. Dari rilis yang dikeluarkan oleh BMKG di Bandara Internasional Minangkabau, Kota Padang memang diguiur hujan deras sepanjang Rabu hingga Kamis dini hari. Pos pengamatan curah hujan di daerah Lubuk Binturun mencatat curah hujan 225 mm per hari. Curah hujan sejumlah ini dikategorikan sebagai hujan ekstrim. Dari lima pos pengamatan curah hujan yang ada di Kota Padang, hanya pos pengamatan di daerah Teluk Bayur saja yang mencatat curah hujan di bawah 100 mm sehari. Sisanya mencatat curah hujan dengan kategori hujan sangat lebat hingga hujan ekstrim. Dari Padang, Alfie melaporkan.